As Roma resmi melepas legenda terbesar sepanjang sejarahnya, Francesco Totti. Perayaan perpisahan Totti pun dilakukan Roma usai duel Pamungka Seria musim ini hadapi Genoa. Momen itu berlangsung amat emosional, disertai tangi sepuluhan ribu Romanisti di Olimpiko Roma dan Totti sendiri. Jelang akhir perayaannya, Totti pun didelat menyampaikan pidato perpisahannya. Meski diselingi sedikit lelucon, isi dari pidato tersebut sangatlah emosional. Berikut petikan pidato mengharukan pemain berjuluk R. Pupone itu, seperti dilansir laman resmi Il Gialorosi. Momen yang tidak pernah saya inginkan ini akhirnya datang juga. Dalam beberapa hari terakhir ada banyak hal yang dibicarakan mengenai saya dan tentunya semuanya bernada bagus. Kalian semua berada di belakang saya, selalu memberikan dorongan di masa sulit. Dan itulah kenapa saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua. Saya ingin memulai dari sini karena saya tidak yakin bisa mengakhirinya. Tidak mungkin menjelaskan masa selama 28 tahun, sejak membela Roma Primavera, hanya ke dalam beberapa kalimat. Saya ingin mengungkapkannya melalui lagu atau puisi namun saya tidak ahli dalam hal itu. Saya mencoba mengekspresikan semuanya dengan kaki saya karena hanya dengan cara itu semua terasa lebih mudah. Sepat bola adalah mainan saya sejak kecil dan sampai sekarang saya masih memainkannya. Tapi dalam titik tertentu, Anda harus menyadari bahwa waktu itu, untuk pergi, telah tiba. Itulah kenapa saya membenci waktu. Sama halnya dengan momen pada tanggal 17 Juni tahun 2001, ketika Toti membawa Roma Skudeto, di mana saya ingin wasit segera meniu peluit akhir pertandingan dan saya masih merinding jika mengingat momen tersebut. Mulai besok, saya akan menjadi pria biasa. Saya harus melepas celana dan sepatu ini dan mulai sekarang saya tak bisa merasakan aroma rumput, menikmati paparan sinar matahari di wajah, adrenalin yang ada, dan juga kepuasan ketika melakukan selebrasi. Saya bertanya pada diri sendiri dalam beberapa bulan terakhir kenapa saya harus terbangun dari mimpi ini. Saya berterima kasih pada rekan setim, pelatih, direktur, presiden, dan semua yang bekerja dengan saya selama ini. Tifosi, curfasut, yang selalu menjadi referensi bagi kita semua, romans, dan romanisti. Lahir sebagai roman dan romanisti adalah sesuatu yang istimewa. Menjadi kapten tim ini adalah sebuah kehormatan. Kalian semua akan selalu ada dalam hidup saya. Mungkin saya sudah tidak bisa bersenang-senang lagi dengan kaki saya, tapi hati saya akan selalu bersama kalian. Sekarang saya akan menuruni tangga tersebut, memasuki kamar ganti yang dahulu pernah menyambut saya saat masih muda dan sekarang saya meninggalkannya sebagai seorang pria. Saya senang dan bangga bisa 28 tahun membela Roma. Saya cinta kalian, ujar Toti. Stay tune terus di channel aku. And don't forget to like this video, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video.